Bagi teman-teman yang ingin menanam durian Kita sediakan bibit durian mulai dari ukuran kecil Mulai 1 meter polipekan hingga yang pelan terbaikan Siap tanam Jadi silakan hubungi nomor 081-228-48310 Nomor di bawah ini Terima kasih Selamat sore Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Di sore hari ini Dari pagi ya sampai sore ini Saya bersama tim tanam durian di Desa Gembiro Kecamatan Kesasi Kabupaten Pekalongan Nah ini 8 orang Ini tanam 65 pohon ya Mulai dari pagi Ini sudah sampai jam Jam berapa ini Oh jam 5 Sudah sampai jam 5 nih Dari jam 7 sampai jam 5 ya Nah ini lubangnya bekas pakai eksapator ya Nah ini yang ditanam jenis duriannya ada bawor, musangking, duri hitam Dan super tembaga Nah ini tanamnya agak tinggi ya Nah disana disebelahnya ada sawah Nah itu disana perkampungan Ini instalasi pengairan sudah terpasang semua Ini pakai pralon Ruci KAW semua Ini pembagian 3x4 ya Indukannya di sana itu 1,5 Tapi di atas sana ya dekat bioplok disana penampungannya ada 2 bioplok ukuran 5D semua Disana airnya pakai sumur pur ya Pakai sibil Nah disana indukannya 3 dim Lalu overlook 2 dim Nah nyampe sini nih Satu dim setengah Nah ini sudah hampir tertanam semua ya Itu tinggal 3 pohon Nah yuk kita lihat ya Nah keliling Nah ini bawor Ini tanamnya lumayan tinggi Dan ini di tengah-tengahnya sudah dipasang Apa? Dipasang parit ya Untuk pembuangan air Untuk pembuangan air Kalau pas musim hujan Ini paritnya pakai alat berat Itu sana Nah itu disana juga Nah itu disana Disana itu ada Apa? Ada aliran sungai Aliran air ya Untuk sawah mungkin Nah itu pembuangnya Disana Disana Di dekat ujung pembuangan itu Dipasang Apa? Dipasang Selondong Nah itu disana Nah ini jarak tanamnya ini 10x10 Nanti kita lihat disana ya Penampungan air Penampungan air Dan sumur bornya Nah ini juga sudah tertanam Jenis duri hitam Nah ini ada Irigasi kecil Tempat untuk mengairi sawah Nah ini pembuangan airnya Dipasang seperti ini ya Biar tanahnya itu Tidak ikut danyut Ini ada airnya ya Diparit ini Nah itu disana juga dipasang Seperti itu tadi Kalau ini dua dim Cika juga ini Nah ini juga dipasang Itu atasnya bisa untuk jalan ya Jalan sepeda motor Atau orang lewat Nah kita lewat kesana Ini jembatan untuk Perang ke sebelah Ini juga sudah tertanam Nah itu disana penampungan airnya Ini indukan ini juga Dua in ya Nah ini juga dipasang parit Nah itu disana Disana itu Tempatnya agak tinggi ya Nah itu makanya Bioflok ditaruh di atas Biar Tidak usah pakai pendorong Nah ini sekamnya Untuk penanaman tadi Nah nanti kita lihat disana ya Nah ini di kebun ini itu Pemiliknya itu bos Di pekalongan sana ya Dan kebetulan beli bibit Dari bos saya ya Bibit durian Langsung plus tanam Nah tadi tanamnya itu Delapan orang ya Tim saya Biasa yang sering tanam durian Nah ini tanamnya Lumayan tinggi ya Ini jenis Musangking Nah ini sumurbor ya Ini kedalaman 67 meter Ini pakai sibel ya Ini disedot dari sumurbor Pakai pipa 2 in Ini untuk Apa untuk mengairi durian Yang dari sana ya Dari Bioflok sana atas Nah ini gudang Untuk penyimpanan barang-barang Nah nanti kita Apa Kalau sudah Waktu penyemprotan Penyemprotan Pemukukan bisa disimpan Disini ya Nah ini Peralon utama dari Bioflok Ini ukuran 3 dim Atau 3 in Nah itu disana Di overloop Kedua in Jadi tekanan Lebih kuat ya Kalau itu disana Nah ini 3 in Ini juga Rucika Awi Nah itu tadi Mobil Tim saya ya Dan itu ada Engkel Yang bawa Bibit durian Nah kita lihat Ke atas ini Ini loh Biofloknya itu Dikasih atap ya Ini atapnya Agak pendek Biar Enggak untuk Main Anak-anak kecil ya Nah jadi Diatur seperti ini Wah ini malah Bagus sekali ya Daun disana itu Malah gak bisa masuk Ini peralon Dari Sumurbur Untuk pengisian Ini 2 in juga Nah ini dipasang Batai Mutar Nah ini lebih kuat Nah ini dipasang Baya jaringan semua Wah ini Apa Bioflok Ukuran 3D itu Lumayan lebar Ini airnya Hampir penuh Jadi aman ya Untuk Enggak bisa Untuk main Anak kecil Ini digabung Nah 2 Bioflok Ini digabung Jadi satu Ini juga Ini sama ya Dipasang Batang Memutar Yuk kita lihat Memutar Nah ini juga Sama penuhnya Karena digabung Juga tingginya Juga sama Semua yang disana Ini apa Bajaringannya Ini dicor Biar kuat Kalau ada Angin Enggak Apa Enggak akan terbang Ini Karena sudah dicor Ini dipasang Batang Mutar Lebih kuat Kita balik Kesana Nah itu Di sebelahnya Itu perkampungan Nah ini Lokasinya Bagus Ini di Yang ada Biofloknya Ini agak tinggi Ya Emang tinggi ya Nah sana Menurun Ini Enggak usah Pakai pendorong Langsung Tekanannya Itu Di ujung Sana Tadi Habis tanam Langsung Dibuat Nyiram Ini Dukanya Yang Kenceng Bisa Sekali Siram Itu Bisa Lima Atau Enam Pohon Masih Kenceng Nah itu Disana Juga Ada Sawah Nah itu Disana Perkampungan Juga Ya terima kasih Dulu Teman-teman Itu tadi Sedikit Video Dari saya Jangan lupa Disubscribe Bang Rati Channel Terima kasih Salam Pertanian Terima kasih Terima kasih.